Hai Oke kawan ini adalah harddisk yang baru aja kita beli di Bukalapak ya 320gb Seagate ini juga sama Seagate 320gb yang udah dipasang di PC Nah kita mau nyalain ini harddisk 2-nya ya karena ini harddisk sudah bed sektor udah loadingnya lama udah sering mati-matian kita akan ganti ya harddisk ini buat OS pengganti harddisk ini langsung aja kita pasang pertama-tama kita kasih ya powernya ini kabel power ya kabel power sata kita colok ke harddisk lalu kabel datanya ya nih kabel satanya nih yang udah ketempel ke motherboard kita colokin Oke kalau udah tercolok seperti ini kita taruh aja di sini nggak papa karena ini kan udah terhalang sama plastik ya jadi nggak bakal metrum ya Oke kalau semua sudah tercolok secara sempurna sekarang kita Nyalakan PC-nya Bismillahirrahmanirrahim ya udah nyala kipasnya ke belakangan ya kalau yang Ake socket P35 gini chipset P35 itu biasanya kipasnya nyalanya belakangan gitu kalau game 41 itu kan biasanya nyalanya bareng tuh ya dia udah masuk Bios Hai ini harddisk nya yang baru kita beli ini harus lama dia udah masuk Windows kita mau lihat kawan seberapa busuk harddisk yang lama itu kawan Oke oke ya ini ini seperti harddisk baru ya kawan kita memilih partisi GPT ya di satu klaten nggak di satu kita milih MBR aja oke 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 kawan setelah kita merubah menjadi partisi MBR ya sekarang kita buat dia satu partisi aja untuk ngetes aja nih kita next 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 Hai sedang formatting Oh ya oke selesai formatnya di sini udah muncul tuh ya autoplaynya artinya dia udah jadi drive ini sekarang kita exit aja kita lihat ya di bagian my computer nah di bagian my computer nih udah ada nih partisi baru nih ini satu harddisk ini juga satu hari saya dibelah dua ini dibelah dua sekarang kita mau tes ya di hardd sentinel kita klik dua kali hari sentinel ini semaret kebuka ya nah nih lihat hari sentinel ya bisa kalian lihat ya ini kita kalau saja yang atas ini ini adalah harddisk yang lama kita nih Haris yang udah tuan ya bisa kalian lihat power on timenya sekitar 241 hari ini untuk dinyala hidupkan nah disini dibilang udah banyak banget bed sektor dan juga sudah berkali-kali ini gagal ya berkali-kali gagal oke terus kalau kita lihat di bagian harddisk kita yang baru beli Hai dia di bagian performanya dan hotnya ini 100% ya excellent kalau di kan di bagian halnya ini file-nya 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 nah di bagian sini tuh masih sehat dan juga nggak ada bed sektor kawan nah sayangnya ini enggak tahu kenapa kok ini 65.000 kali dinyala hidupkan ikan total start start stop account kok segini banyaknya biasanya kalau harddisk bekas CCTV kawan ininya sedikit tapi power on time nya lama nggak tahu ya ini harddisk bekas apa atau ini harddisk rekondisi saya nggak tahu yang jelas harddisk ini bener-bener sehat ya dari tampilannya juga masih bersih banget dengan harga segitu kita dapat harus yang baru oke nah setelah ini saya mau melakukan yang saya lakukan adalah saya akan merubah harddisk yang ini menjadi dua partisi seperti ini lalu harus yang ini saya backup ke sini harddisk yang ini saya backup ke sini oke jadi kita akan membuat eh si harddisk yang baru ini seperti haris yang lama semua data-datanya kita pindahin dan juga tipe-tipe partisinya boot manajernya semua kita pindahin ke sini oke oke kawan ini adalah harddisk yang udah rusak ya sementara ini adalah harddisk yang baru yang tadi kita pasang nah ini kan partisinya cuma satu nih sekarang partisinya mau kita rombak klik-tik-klik kanan delete our partition yes sekarang udah kosong ya kita buat partisi baru sebesar mungkin berapa ya 50 GB bentar oke 50 GB ya dan ini sisanya kita jadi buat D oke nah habis itu kita save al ya save al yes di format hai 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 Oke kawan sekarang ini udah kembar ya secara partisi udah sama cuman file-nya masih kosong nih kawan belum ada isinya tuh ya Nah sekarang kita X kita mau ke bagian norton ghost untuk di backup ya di backup dan ghost ghost32 sit nih kalau nggak percaya nih tuh lihat ya harddisk yang tadi baru dibeli tuh kita mau copy dari C ke C ya dari harddisk selama ke harddisk baru partition tuh lokal partition tuh partition nah ini yang atas yang ini yang udah ada size-nya ya kita oke terus ke bagian harddisk yang bawah Oh iya tuh masih kosong ngeliat ya kita yang atas kita enter habis itu kita yes Hai nah sekarang sedang loadingnya ini sedang loading pengkopian dari C harddisk yang udah rusak ke C harddisk yang masih baru C yang masih sehat Oke jadi ini kita kita tunggu sampai selesai ya loadingnya mungkin ini tuh detikannya bohong ya nanti bisa lebih cepat daripada ini kok oke kawan kawan ini pengkopian ya pengkroningan partisi C dari harddisk yang lama ke harddisk yang baru sudah hampir selesai dan 123 Halo Oh ya Nah ini udah selesai nih sekitar 8 menit 31 detik kita udah berhasil mengkroning partisi C dari harddisk selama ke hari yang baru jangan di restart ya kita kontennya dulu habis ini saya mau mengkopi beberapa game-game ya yang ada di harddisk selama ke hari yang baru oke kawan kita akan paste disini ya kita udah boleh mengkopi beberapa game dari sini kita akan paste disini di hari yang baru Oh ya ini sambil menunggu pengkopian Oke Oke kawan ini harddisk yang baru tadi kita copy paste ya sudah kita go sudah kita kloning dari harddisk yang lama ini ini harddisk harddisk yang udah dua tahun yang lalu saya beli ini udah bed sektor maaf ya tadi nggak kerekam waktu mindainnya sekarang bisa kalian lihat ini partisinya sudah sama persisnya seperti yang tadi dan didalamnya sudah ada game online dan game offline dan juga barusan saya udah membuka harddisk Sentinel nih kalau kalian nggak percaya tuh ya ini baru aja kita pasang harddisknya sudah berhasil di Ghost sudah berhasil beli kloning ini visinya jadi misi kita sudah berhasil kawan kita sudah memindahkan data dari harddisk yang udah bersektor harddisk yang berusaha ke haris yang baru kita beli kawan Oke mungkin segini aja video dari saya semoga video ini bermanfaat kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan semoga video ini yang bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya bye bye